Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di pernaman channel jadi di kesempatan hari ini saya akan meng-unboxing sebuah SWR digital hamruh ya produk Indonesia yang dibuat oleh kalau nggak salah ini ya dibuatnya langsung ya Om Alek Mahmudi Hai rangkil Pati Jateng ya jadi saya membelinya melalui Tokopedia dikirim langsung dari Pati Jateng seperti apa SWR dan power meter digital hamruh ini ikuti terus video saya ini dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum dan di like agar saya dapat mengembangkan terus video ini menjadi lebih-lebih baik lagi terus dengan saya jadi pernaman channel hai 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 Oke mari kita bongkar paket ini buka ringan ya Rasa ringan memang prinsipnya SWR hamruh itu kalau nggak salah core nya ini ya Arduino terus ditampilkan ke layar LCD display di dalamnya ada di dalamnya ada Hai Hai beberapa Hai plastik kebelis ini dia tangkatnya sebesar ini ya saya membawa penggarisnya dimensinya kira-kira seperti apa nih ukurangnya nanti mungkin di reviewnya aja ya seperti ini dia barangnya ya ya hai 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 ditutupu plastik ini dari plastik ada tombol Hai pus konteks ya kalau ditemukan baru ini mungkin untuk riset atau abdun ya terus ini ada saklar sekolah biasa ya karena kami Hai bagian belakangnya ingat ini tx ini untuk colokan adaptor jadi butuh masih butuh catu daya juga ya Hai kalau dalamnya ada manualnya tidak Oh ada nikahnya ya kita lihat isinya jadinya hanya Hai rangka tesornya sendiri Oh ya dan Hai sebar Letas manual Ini dia Kita butuh catu daya Antara 9 sampai dengan 13,8 volt Ya sama dengan Catu daya radio Ya Jadi tombol pertamanya untuk pilihan Frekuensi Ini yang Ini ya pilihan frekuensi Yang Ini pilihan frekuensi Sedangkan ini buat on off Terus Untuk Menghidupkan LED Untuk beep Yang ini ya Beep itu apa sih Untuk cek power watt dan SWR Kalau pack Yang ini Untuk cek power Saja jadi ada pilihan Untuk tampil display VHF ZD2M Dan UF ZD70 Centimeter band Ya 2 meter band 70 centimeter band Jadi range frekuensinya Untuk mengukur frekuensi UHF Dan VHF Panduannya ya Untuk Percobaannya Dan akurasinya Nanti akan saya Video kan Di video berikutnya Ya Jadi ini hanya Menganboxing Saja Saya tidak Di endorse Ya Jadi saya benar-benar Ingin coba Mencoba SFL Buatan lokal Yang banyak dituluhkan Kalau saya lihat Forumnya Ini Finishingnya Ya Karena ini sebenarnya Hanya Book Book universal Ya Dibolongin Di kotak Ini Sesuai ukuran LCD Cuma masih kurang rapi Ya Dan tidak ada Keterangan Tombol ya Jadi kita harus Membaca manual Belum bisa dicoba Dengan alasan Semua perangkat radio Saya ada di rumah Saya sedang WFO Ya Jadi Hanya bisa Bongkar Saja kotaknya Agak Terlalu Tidak terlalu besar Kalau saya bawa Teng-teng-teng Rumah ya Jadi dibongkar Di kantor Tinggal bawa Perangkatnya saja Ya Demikianlah Yang bisa Saya Share Di unboxing SWL Homebrew ini Ya Saya digital Homebrew ini Nah Untuk tingkat akurasi Atau keakurutannya Saya akan nanti Bandingkan dengan SWR analog Ya Seperti Apakah Hasilnya Tunggu video saya Selanjutnya Terima kasih Sudah Menonton Unboxing Video saya ini Mudah-mudahan Dapat Memberikan Wawasan Buat Anda Yang Menonton Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Mohon maaf Bila ada Kata-kata saya Yang kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax